Intro Lembang, udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang asri dikenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit baik wisatawan lokal maupun mancanegara Lembang juga dikenal sebagai daerah penghasil sayuran Salah satunya, Kampung Cikarimbi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang merupakan desa penghasil sayuran terutama Toman Aktivitas warga yang sebagian besar petani sayuran dimulai sejak pagi hari Mulai pukul 7, para petani berangkat ke kebun yang letaknya sekitar 1 km dari pemukiman warga Bukan hanya kebun tomat, berbagai sayur mayur pun ada di sini Setiap hari, tomat yang sudah berwarna kemerahan dipetik Dalam sehari, puluhan kilogram tomat bisa dihasilkan Tomat memang tidak mengenal musim Setiap hari, selalu ada tomat yang siap dipetik Tomat ini kemudian diangkut dan dikumpulkan Lalu disortir berdasarkan kualitas dan ukurannya Tomat yang dijual, biasanya mulai dari yang berukuran sedang hingga besar Kulitnya halus dan warnanya mengkilat Yang busuk alias tidak layak jual atau konsumsi, dipisahkan Nah, tomat-tomat inilah yang akan digunakan dalam perang tomat Perang tomat atau rempuk tarung adu tomat Merupakan puncak dari rangkaian upacara ngarwat bumi dan hajat buruan Perang tomat ini sebenarnya merupakan rangkaian acara yang terbilang baru Idenya muncul setelah terjadi kerugian besar-besaran pada petani tomat di tahun 2011 Saat itu, petani tomat gagal panen dan harganya pun jatuh di pasaran Awal 2011 itu karena gagal panen petani itu Mengeluh lah, katanya mengeluh Sebelum perang tomat juga pun, itu tomat busuk Itu dikumpulin, dikumpulin di gudang-gudang kumpulin Setiap panen, dikumpulin buat kompos Tapi setelah adanya perang tomat itu, kumpulin dulu Baru setelah perang tomat, dibikin kompos Kalau dulu belum ada, kalau rugi itu, merugi petani Nggak ada hiburan, tapi setelah ada perang tomat, terhibur dulu Biarpun rugi, tapi terhibur dulu Sedangkan upacara ngarwat bumi dan hajat buruan sendiri Sudah dimulai sejak lebih dari 50 tahun yang lalu Biasanya dilaksanakan di pertengahan bulan muharam Setiap tahun, masyarakat begitu antusias mengikuti upacara ini Sebelum perang tomat itu diadakan ritual disebut hajat buruan Hajat buruan itu sebetulnya intinya adalah untuk mempersatukan Atau bentuk gotong royong, atau persatuan silaturahmi Yang bentuk seperti kita kumpul di buruan Kalau kata orang Sunda itu di buruan Kalau di halaman lah, halaman rumah Karena sekarang sudah banyak penduduknya, ya kita alihkan ke jalan Itu tujuannya untuk melestarikan budaya Dan untuk mempersatukan, memperhat persaudaraan Intinya untuk silaturahmi, yang paling ingin untuk persaudaraan Sebelum berperang, warga mengadakan helaran Ngarak tumpeng dan kamonesan terlebih dahulu Selain tumpeng, warga juga beramai-ramai Ngarak hasil bumi sepanjang jalan desa Mulai dari sayur mayur, cabai, ranti atau lenca, dan tentu saja tomat Setelah arak-arakan kembali, perang tomat siap dimulai Keranjang-keranjang besar berisi tomat sudah disiapkan di sepanjang tepian jalan Tahun ini, tomat yang disiapkan mencapai 2 ton Petasan dibakar, pertanda perang akan segera dimulai Diiringi alunan perpaduan gamelan salendro, kecapi, dan calung renteng 8 orang perempuan pun datang sambil membawa peralatan perang di atas tampah Hal tersebut dinamakan nimang topeng Peralatan perang yang dibawa adalah topeng dan tameng yang terbuat dari bambu Dan tentu saja tomat yang akan digunakan sebagai senjata Dua kelompok prajurit perang tomat yang berpakaian pangsi hitam-hitam Menerima dan menggunakan peralatan perang tersebut Masih diiringi alunan musik Mereka melakukan peperangan secara simbolis Satu sama lain bergantian melempar tomat ke arah tubuh lawan Setelah puas, para prajurit ini mulai melempar tomat ke segala arah Perang pun tidak terelakkan lagi Warga pun turut antusias saling melempar tomat Layaknya arena perang sungguhan, tomat berdatangan dari segala penjuru Banyak warga yang antusias saling melempar Tapi banyak juga yang berlarian ke sana kemari Bersembunyi menghindari lemparan tomat Tidak ada kemarahan walaupun terkena lemparan tomat berkali-kali Saling balas lemparan tomat dilakukan dengan ceria Setiap tahun, perang tomat ini selalu menarik perhatian dan antusiasme dari masyarakat Pria, wanita, tua dan muda semuanya bergabung dalam kemeriahan perang tomat Perang tomat ini dinilai menjadi ajang silaturahmi juga dengan warga dari luar Cikarung Alhamdulillah ya, dengan adanya acara ini, ruatan lembur, perang tomat Menyatukan tali silaturahmi antar warga sini sama warga luar Jadi apa, tambah akra mungkin Perang berlangsung sekitar 30 menit Setelah selesai, sebagian warga pindah ke depan panggung Untuk menikmati hiburan alunan musik pop Sunda Sebagian lagi bersama-sama membersihkan jalan yang sudah tertutup tomat Setiap atribut yang digunakan selama berperang Memiliki arti dan filosofi tersendiri Mulai dari topeng hingga tomat busuk yang digunakan Tomat, jadi tomat yang dipakai untuk perang tomat itu tomat yang busuk Artinya berkaitan dengan membuang sifat-sifat busuk yang ada di dalam diri kita Jadi berperang dengan diri kita, sebetulnya bukan berperang dengan orang lain Nah, buanglah sifat-sifat busuk itu Lalu lemparkanlah ke muka anda yang busuk itu Artinya pakai topeng Topeng itu adalah wujud manusia yang bukan sesungguhnya Manusia yang kamu perasa tipuan Jadi wujud tipuan itu yang tidak benar, tidak jujun Harus dibuang, harus dilempari Seperti ya konotasinya dengan melempar jumrah Seperti kita melempar setan Makna itu dalam bahasa sunanya Jadi artinya membuang sifat-sifat buruk Jadi dikembalikan lagi ke sucian Dalam budaya Indonesia, ruat memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Khususnya masyarakat yang hidup dari hasil bumi Sama seperti warga Cikarembi Setiap tahun, mereka melakukan ruat dengan sukacita Sebagai bentuk kebahagiaan dan rasa syukur terhadap hasil bumi yang telah mereka petik dan nikmati Liza Kemaladewi, Diki Nawazaki, melaporkan untuk NET